Intro Duk, kita tahu bahwa kenakalan remaja salah satunya itu supaya tidak masuk terjerumus ke dunia narkoba apa langkah-langkah yang dibuat oleh dinas pendidikan untuk anak-anak didik Bu jadi ke depan kita akan mengadakan MOU dengan BNN Kota Cilegon kemudian ada program kegiatan dari BNN yaitu Sekolah Bersinar namanya Sekolah Bersinar Sekolah Bersih Narkoba kemudian di Cilegon sendiri sebetulnya sudah ada program yang luar biasa juga yang langsung menyentuh kepada anak-anak kita yaitu program beasiswa full sarjana misalkan ada informasi nih Sekolah A ternyata masih menjual LKS kami akan cek ke lapangan kemudian yang kedua adalah memberikan teguran lisan yang ketiganya kalau itu masih aja gitu nakal dan lain sebagainya tentu saja akan kami komunikasikan kemudian sangsinya seperti apa ke sekolah silahkan Bu karena ini lagi ada viral juga Bu bahwa orang tua itu mendatangi salah satu sekolah bahwa kalau nggak dipaksin nggak boleh belajar gitu jadi pesan Ibu kepada wali murid yang untuk khususnya di Kota Cilegon silahkan Bu menyampaikan pesan di awal tahun ya kita masih tetap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka 50% 50% jadi 50% tatap muka 50% daring gitu loh hari ya Bu ya hari esok matindah pusat aja sih Abang sahabat doa sini kali ini dengan topik mengincit strategis sosialisasi kepala dinas pendidikan Kota Cilegon mana sumber kali ini tentunya sahabat doa SIPI tidak asing lagi dengan beliau sudah kesekian kalinya siapakah dia ini lah DRA Hajah Heni Anita Susila MPD Kadindiko Tilegon selamat suri Bu selamat suri sepertinya sibuk sekali Bu ya iya betul tapi sehat Bu ya alhamdulillah sehat oke yang penting sehat dulu oke waktu berjalan terus sahabat doa SIPI langsung saja kita lempar bolnya kepada host senior kita Bang Badia silahkan Bang Udia aduh kalau saya gak ada yang tepuk tangan coba dong saya tepuk tangan oke selamat juga SIPI seperti kata Pak Blankon tadi narasumber kita narasumber kita Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon dan suasananya suasana outdoor langsung dari SMP 15 Kota Cilegon apa kabar Bu Alhamdulillah baik Bang terima kasih Bu waktunya Bu sama-sama dengan kesubukan agenda yang luar biasa kita bincang-bincang santai aja Bu ya relax oke Bu mungkin pertama silahkan menyapa sahabat Lugas TV silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warnatullahi Wabarakatuh selamat sore sahabat Lugas TV bertemu kedua kalinya ya kedua kalinya dengan saya Henia Anita Sisila Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon hari ya Bu hari esok man indah bisa aja sih abang ini termasuk dunia pendidikan iya mudah-mudah nih seolah-olah kedepannya oke Bu sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon tentunya kesubukan luar biasa apa saja Bu yang dilakukan untuk saat-saat ini kebetulan sekarang ini kan tahun anggaran di awal tahun anggaran 2022 tentu saja kita mempersiapkan program kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun anggaran 2022 ini banyak sekali ya Bang kalau berbicara tentang pendidikan ini luar biasa ruang lingkupnya sangat luas dan kerja kita juga harus apa ya semaksimal mungkin karena banyak PR yang harus kita lakukan terutama di dunia pendidikan kita di Kota Cilegon itu saja itu saja barangkali pembukanya ya selanjutnya nanti ada program dan kegiatan yang menjadi icon atau unggulan dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Bu boleh gak diceritakan ke sahabat tugas TV selama SN dimana saja tugas Bu sampai saat ini riwayat pekerjaan oke selama aparat terima kasih Bang Badia ini sobat saya juga nih sudah lama kenal oke saya sebelum di Dinas Pendidikan kurang lebih tahun kalau tidak salah tahun 1993 saya menjadi CPNS di Kanwil Depdikbud Jawa Barat pada saat itu iya kemudian di tahun 1995 saya pindah ke Kota Cilegon di Depdikbud Kecamatan Cilegon pada saat itu kemudian tahun 1998 saya beralih tugas atau ditugaskan menjadi penilik kebudayaan saat itu masih di bawah Depdikbud Kabupaten Serang yang waktu itu Cilegon belum berpisah ya dengan Kabupaten Serang dan pada tahun 2000 karena ada otonomi daerah dan Cilegon menjadi salah satu Kota Madia saat itu ya Kota Madia yang baru di Provinsi Banten kemudian kita melebur menjadi Dinas Pendidikan saat itu saya bekerja bertugas menjadi penilik pendidikan kalau tidak salah pendidikan masyarakat penilik di Kemas atau lebih dikenal juga dengan pendidikan luar sekolah saat itu sampai tahun 2007 2007 saya ditugaskan di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya menjadi pejabat struktural ya eselan 4 saat itu yaitu menjadi Kasih Kesenian tahun 2010 saya menjadi Kepala Bidang Kebudayaan masih di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan tahun 2017 jadi 10 tahun jadi 10 tahun lumayan lama ya di tahun 2017 di bulan Februari saya ditugaskan menjadi sekretaris di Dinas Pemuda dan Olahraga di tahun yang sama saya ikut open bidding lelang jabatan untuk pejabat tinggi peratama atau eselon 2 dan Alhamdulillah saya ikut pertama kalinya dan Alhamdulillah menjadi dilantik pada saat itu di bulan tanggal 25 September 2017 jadi hanya sebentar bang di Dispora menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan kembali lagi perlindungan anak dan keluarga berencana hampir 5 tahun dan pada tahun yang lalu tanggal 15 November wali kota mendugaskan saya di Dinas Pendidikan Kota Cilegon jadi luar biasa perjalanannya setelah 14 tahun melanglang buana di luar Dinas Pendidikan akhirnya kembali kurang lebih sahabat Lugas TV 29 tahun sebagai kurang lebih sebagai aparatur sepenggara OSN dan backgroundnya pendidikan ya bu banyak ya di dunia pendidikan wow luar biasa sahabat Lugas TV pertanyaan berikutnya oh gak usah tegang bu siap-siap sosialisasi tentunya agenda rutin ibu betul apa yang ibu lihat kekurangan dari dunia pendidikan di kota baja ini bu iya sebetulnya klise sebetulnya ya karena kita lihat saja disini di SMP 15 ini kita belum punya gedung yang artinya representatif yang memiliki gedung sendiri karena memang di tahun 2021 kemarin pemerintah kota Cilegon melalui Dinas Pendidikan pada saat itu dibawah kepemimpinan Pak Dr. Haji Ismatullah ya mendirikan 4 sekolah SMP Baru SMP 12 13 14 dan 15 nah salah satunya adalah disini ini masih menumpang masih ikut ke SD Cikwasa 2 lumayan juga tadi bang perjalanannya saya sampai takutnya kesasar kesini jadi salah satu permasalahannya adalah kurangnya sarana dan pasarana di pendidikan kemudian juga keduanya tentu saja kita selalu ingin meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan yang menjadi apa ingin lebih meningkat lagi karena selama ini kita tahu sekalipun Cilegon bila dibandingkan kota kabupaten yang ada di provinsi Banten sudah banyak prestasi yang saya dirai tetapi tentu saja ke depan kita ingin lebih baik lagi artinya selama ini sudah baik ke depannya lebih baik seperti nama Ibu Heni tadi hari esok yang indah lebih indah lagi oke ini pertanyaan lagi jumlah sekolah di bawah naungan dinas pendidikan mungkin dari paut SD dan SMP kira-kira Ibu bisa menjawarkan sedikit kalau untuk SD ada kurang lebih 149 SD negeri kemudian secara keseluruhan 185 SD negeri dan swasta berarti 180 dikurangi 149 itu yang swastanya kemudian SMP negeri itu ada 15 ini SMP yang paling bontot ini bungsu kemudian SMP swastanya ada 35 jadi jumlahnya 50 nah ini kalau PAU dan TK ini jumlahnya cukup besar ini saya nyontek dulu ya lihat dulu mana tadi sebentar sebentar bang ternyata TK dan PAUD di bawah bidang PAUD dan PNF itu lumayan banyak nah ini jumlah PAUD ada 145 PAUD di kota Cilegon tersebar di seluruh kecamatan atau kelurahan bahkan di RWRW itu PAUD tumbuh dan berkembang kemudian untuk TK taman kanak-kanak ada 115 dan kita juga punya pusat kegiatan masyarakat belajar kegiatan belajar masyarakat PKBM namanya di bawah pendidikan nonformalnya bidang pendidikan nonformal kayak paket-paket itu kan ya penyelenggara kesetaraan paket A B dan C tidak ada paket D kalau paket D nanti abang aja yang mendirikan jadi wajar dong ibu ya untuk baru pertama kali ini ke SMP 15 ibu ya wow luar biasa ada penambahan SMP negeri di kota Cilegon luar biasa strategis dan keberanian wali kota Bapak Haji Ildi Agustin tentunya membuka langsung sekaligus 4 sekolah SMP negeri walaupun mungkin saat ini masih menompang ya bu ya mungkin ke depannya pasti akan dibangun ya bu ya insyaallah apa langkah strategis yang ibu konsep sehingga penerataan pendidikan tercapai seperti barangkali yang sering disampaikan oleh pak wali kota di Cilegon ini SD nya begitu banyak SMP nya hanya beberapa sehingga pak wali kota kita baik pada saat beliau sebelum menjadi wali kota pada saat kampanye-kampanye menjadi wali kota itu isu yang pertama yang digulirkan oleh beliau adalah pendirian SMP dan itu alhamdulillah terwujud di tahun pertama saat beliau menjabat dan ini tentu saja menjadi PR kita bersama karena SMP yang 4 didirikan ini belum punya fasilitas dan sarana-prasarana yang memadai bahkan di SMP 15 ini kita lihat masih menumpang di SD Cikwasa 2 kemudian juga di SMP-SMP yang lain nah tentu saja hal ini kita atau dinas pendidikan merencanakan pembangunan sarana dan prasarana juga dengan kelengkapan-kelengkapan sekolah yang lainnya gitu diantaranya di tahun ini ya ada pengadaan lahan untuk SMP Negeri 12 ya begitu pun SMP-SMP yang lain ini menggunakan tanah bengkok ya untuk membangun atau mendidikan bangunan untuk SMP-SMP ini kemudian yang kedua adalah tentu ini adalah tenaga pendidiknya ya bang ya dan kita lihat di SMP 15 ini salah satu contohnya ini baru ada kepala sekolah dan satu PNS ya guru PNS jadi baru dua PNS yang lainnya adalah tenaga guru dan tenaga kependidikan yang status THL jadi ke depan kita akan memikirkan bagaimana pemerataan tenaga pendidik yang harusnya merata di semua sekolah baik sekolah lama maupun sekolah yang empat yang baru ini dan saya berharap ada program dari pusat yaitu program P3K ya bagi guru ini nanti juga akan ditempatkan di sekolah-sekolah baru ini ke depannya kemudian yang ketiga tentu saja itu tadi 1, 2, 3 yang ketiga adalah tentang peserta didiknya kalau kita lihat barangkali selama ini hanya sekolah-sekolah favorit yang mendapatkan banyak murid tapi ketika sekolah itu ada sistem jonasi akhirnya ada pemerataan di setiap wilayah dan ketika ada SMP baru mudah-mudahan setiap wilayah setiap tempat itu mendapatkan kesamaan dalam hal untuk mendapatkan pendidikan jadi lebih mudah mengakses pendidikannya jadi mudah-mudahan dengan adanya SMP-SMP yang baru ini ke depan tidak ada lagi anak cilgon yang putus sekolah yang akhirnya mendaftar di kesaraan tadi ya apalagi usia sekolah kemudian sarana-prasarananya juga meningkat begitu juga dengan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya itu bahwa luar biasa sahabat Nugas TV kita langsung dari SMP 15 saat ini menumpang gedung di SD Negeri Cikwasa 2 tempatnya sahabat Nugas TV adem banget di bawah kaki gunung Batu Lawa oh iya Batu Lawa ibu ya wah luar biasa sahabat Nugas TV tapi saya waktu masih dunia sekolah ketika suasana seperti itu seperti ini maksud saya saudara eh sahabat Nugas TV pemikiran saya semakin cemerlang ini luar biasa tempat ini jadi membuat pikiran kita lebih terbuka mungkin ida-ida bisa datang iya kira-kira gitu aduh luar biasa sahabat Nugas TV kita lanjut bertanya lagi ke bu kadis kita ini bu kita tahu bahwa kenakalan remaja ya salah satunya itu supaya tidak masuk ke cerjurumus ke dunia narkoba apa langkah-langkah yang dibuat oleh dinas pendidikan untuk anak-anak didik bu kebetulan kebetulan tadi sebelum datang ke sini nih bang kami bertemu dengan kepala BNN kota Cilegon Pak Fajar namanya beserta staffnya atau kasihnya kalau tidak salah Pak Iqbal itu sebelumnya memang kita sudah melakukan kerjasama atau MOU bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentu saja tujuannya adalah menyelamatkan generasi muda kita di sekolah-sekolah agar tidak terjerumus kepada menjadi pemakai narkotika atau pengguna narkotika insyaallah nih kalau kemarin MOU-nya hanya ke sekolah memang sudah ada beberapa sekolah tetapi rupanya langsung sekolahnya pihak sekolah tetapi kayaknya BNN akhirnya berpikir kenapa tidak dengan dinas pendidikan ya saja langsung sehingga nanti bisa masuk ke sekolah-sekolah jadi ke depan kita akan mengadakan MOU dengan BNN BNN Kota Cilegon kemudian ada program kegiatan dari BNN yaitu sekolah bersinar namanya sekolah bersinar sekolah bersih narkoba oh bersinar bersih dengan narkoba ada dua sasaran yaitu pertama untuk guru-gurunya ya guru-guru BK tentunya yang kiranya apa oleh BNN akan diberikan pendeteksi awal ya agar mengetahui apakah anak-anak di sekolahnya ini atau peserta didik ini sudah menjadi pemakai atau belum jadi diberikan semacam tips ya bagaimana mendeteksi gitu anak-anak kita yang kedua langsung ke anak-anak sekolahnya gitu peserta bagaimana agar anak ini jangan jangan mencoba-coba gitu kan jadi ada dua sasarannya itu guru dan anak dan mudah-mudahan program ini ke depan bisa menjauhkan anak-anak kita dari bahaya narkotika dan memang berdasarkan informasi dari BNN bahwa di lapas Cilegon sendiri 70% penghuninya adalah ya betul ya bang ya dan itu kita sangat prihatin ya jangan sampai anak-anak kita generasi penerus bangsa kita anak-anak Cilegon yang harusnya kreatif mandiri kemudian berguna bagi masyarakat ternyata akhirnya terjerumus ke dunia yang bisa menjerumuskan mereka wow sahabat lupa masa depan ke depan akan menjalin kerjasama EW dengan BN Kota Cilegon luar biasa semoga program ini berjalan ya dengan harapan kita anak-anak didik minimal bisa mengurangi mendeteksi hal-hal yang negatif ya bu oke bu bu kita lanjut salah satu anggota dewan buat status menguji dunia pendidikan di Kabupaten Bandung ada poin-poinnya nih bu biasiswa pendidikan bagi anak SMP swasta tunjangan guru ngaji yang diberdayakan untuk mengajar menjadi SD dan SMP sebesar 350 ribu dan bla 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 jadi pertanyaan saya adakah rencana hal ini dilakukan di Kota Cilegon iya bang tadi pagi kami juga kedatangan ke apa komisi 2 BPRD Kota Cilegon kebetulan nyambung dengan pertanyaan ini ketua komisi 2 Bapak Turahmi berserta anggotanya lumayan banyak dari berbagai partai datang ke kami ingin kunjungan terutama ingin mendapatkan penjelasan tentang masalah permasalahan pendidikan dan isu-isu yang tadi disampaikan mereka memang sudah melakukan kunjungan ke Bandung dan hasilnya itu tadi juga disampaikan dan tentu saja kami menyambut baik program-program itu kalau memang itu akan diterapkan di Kota Cilegon nah di Cilegon sendiri saat ini sudah ada sebetulnya program-program yang bagus menyentuh langsung ke masyarakat sama halnya dengan Bandung tadi misalkan memberikan beasiswa bagi siswa SD SMP swasta atau yang sederajat ya ibtidaiyah dan sanawiyah swasta kepada seribu kurang lebih seribu tujuh ratus orang tahun lalu oh itu pun tahun ini itu hanya per tahun oh kemudian juga program guru ngaji selama ini kan memang bukan di bawah kami tapi guru ngaji tetapi tadi ada usulan guru ngaji ini akan diberdayakan di sekolah-sekolah katanya menjadi muatan lokal atau ekstra kurikuler itu sangat kami sangat menyambut baik hal itu kalau memang ada keinginan atau para anggota dewan ini ingin juga menerapkan program seperti yang di Bandung kemudian di Cilegon sendiri sebetulnya sudah ada program yang luar biasa juga yang langsung menyentuh kepada anak-anak kita yaitu program beasiswa full sarjana oh luar biasa ya iya barangkali nantilah secara panjang lebar nanti bisa oke makasih beasiswa full sarjana wah ada telepon masuk nih oke silahkan teruskan bu Haji di era digitalisasi saat ini apa keuntungan bagi anak dinding bu dalam di zaman digitalisasi saat ini apa keuntungan bagi anak-anak didik banyak sebetulnya ya di era digitalisasi sekarang ini apalagi sekarang di masa pandemi covid-19 jadi dengan adanya digitalisasi kita anak-anak didik kita bisa melakukan pembelajaran daring ya artinya bisa melalui hp dengan zoom meetingnya kemudian juga bisa pakai whatsapp gitu kan dan lain sebagainya tetapi selain dampak positif tentu saja ada banyak dampak negatif terhadap kemajuan era digitalisasi ini salah satunya adalah kalau misalkan anak-anak kita ternyata dalam pembelajaran daring yang hanya 4 jam ternyata mereka lebih banyak membuka web-web situs-situs yang ada di internet itu lebih kepada hal-hal yang misalnya ada yang namanya game online kemudian situs yang berbau pornografi dan lain sebagainya di satu sisi era digitalisasi memang bermanfaat bagi anak-anak didik kita ya mereka lebih pintar lebih kreatif kemudian bisa dalam sekejap melihat dunia di sebelah sana gitu dengan visualisasinya tetapi juga memang ada dampak banyak dampak negatifnya oleh karena itu tentu saja ini peran orang tua dan peran guru iya itu bang setuju itu bu oke bu berbicara SDM atau tenaga guru sudahkah mencukupi bu untuk Tinas Pendidikan Kota Cilegon kalau ditanya cukup pasti jawabnya tidak cukup apalagi sekarang ada SMP SMP baru bahkan kami juga karena memang pemerintah pusat tidak merekrut CPNS ada perekrutan baru CASN yaitu namanya P3K dan itu tentu saja mudah-mudahan ini bisa apa mengurangi ya artinya bisa menambah jumlah guru yang ada sehingga kekosongan dari guru-guru apa penempatan guru-guru di sekolah baru terutama bisa teratasi dengan adanya program guru P3K ini kita berharap ke depan karena memang kalau yang namanya rekrutmen guru itu dari pusat nggak bisa dari daerah-daerah atau kota Cilegon sendiri ada program yaitu TKK dan THL tetapi memang akan lebih baik kalau guru-guru ini lebih baik itu lebih banyak PNS-nya bukan berarti kita mengerdil atau mengecilkan TKK dan THL tetapi justru kita ingin memberi kesempatan kepada guru-guru TKK THL bisa mencoba mengikuti tes CPNS karena serama ini ada tes P3K bedanya apa bang tahu nggak P3K dengan PNS kalau P3K itu nggak dapat pensiunan jadi jadi biasa hanya per bulan nanti ketika putus kontrak ya sudah gitu kalau yang namanya CPNS kita kerja kemudian selama setelah selesai masa pensiun kita masih dapat uang per bulannya sampai kita akhir-akhir itu keuntungannya jadi mudah-mudahan ke depan pemerintah juga memikirkan hal itu dan tentu saja mengisi kekosongan guru-guru ini ada solusi dari pemerintah daerah yaitu guru-guru THL dan guru-guru TKK itu bang kurang itu aja bu Haji dengan kesubukan bagaimana mengatur untuk keluarga bu waktu iya sampai malam bahkan kalau bisa sebelum maghrib sudah pulang tetapi kadang-kadang lewati maghrib malam baru pulang karena ini keluarga sudah terbiasa jadi anak-anak juga anak-anak sudah dewasa tidak ada lagi anak yang kecil jadi memaklumi dan begitu juga suami memaklumi tetapi di hari libur Sabtu Minggu itu kita akan upayakan kalau tidak ada kegiatan sekolah di sekolah-sekolah kita akan quality time buat keluarga gitu bang diupayakan sehingga masih ada waktu bersama keluarga tapi selama ini baik-baik saja bang ibu 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 masih ada niat untuk menciptakan lagu ibu ibu ini adalah pencipta lagu benerang ada gak ibu ke depan ibu kalau menciptakan lagu itu karena hobi ya bang karena dari masa kecil saya dulu saya senang menyanyi bermain musik walaupun sekarang di rumah alat-alat musik hanya menjadi pajang karena jarang sekali digunakan tetapi dengan kesibukan ibu tetapi keinginan untuk menciptakan lagu tentu saja tapi butuh kondisi tempat yang memang kita supaya imajinasi kita berkembang mungkin seperti ini mendukung bang insyaallah ke depan mudah-mudahan masih bisa tetapi memang di tengah kesibukan ini sepertinya saat-saat ini belum bisa oke sahabat Lugas TV ingin tahu bu sampai saat ini sistem pembelajaran tatap muka ini sudah 100% atau masih 5 bulan atau seperti apa bu terima kasih bang ini yang selalu ditanyakan ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan apakah di Cilegon ini sudah bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka 100% jadi tahun yang lalu seperti juga sekarang nih di awal tahun kita masih tetap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka 50% jadi 50% tatap muka 50% daring kenapa? karena memang kota Cilegon ini masih di PPKM level 2 kemudian yang kedua sekalipun tenaga pendidik dan kependidikan sudah vaksinasinya di atas 80% tetapi vaksinasi usia lanjut masih di bawah 60% jadi berdasarkan SKB 4 Menteri kita masih tetap harus menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas 50% insya Allah bang sekarang kan sedang diselenggarakan vaksinasi 6 tahun sampai 11 tahun nih kalau semua sudah tervaksinasi insya Allah mudah-mudahan bisa 100% ya tadi pertanyaan saya itu berikutnya itu bu silahkan bu karena ini lagi ada viral juga bu bahwa orang tua itu mendatangi salah satu sekolah bahwa kalau gak dipaksin gak boleh belajar jadi pesan ibu kepada wali murid untuk khususnya di kota silahkan bu menyampaikan pesan oke bang vaksinasi untuk 6 tahun sampai 11 tahun ini tentu saja sasarannya adalah anak-anak sekolah SD ini bang kami berharap tentu saja program dari pemerintah ini ikut didukung oleh setiap kalangan khususnya para orang tua karena apa ini merupakan salah satu bentuk usaha kita program pemerintah agar supaya anak-anak kita aman tetap sehat dan tentu saja mencegah penularan covid yang saat ini katanya akan terjadi gelombang ketiga vaksinasi ini diselenggarakan kita bekerja sama dengan dinas kesehatan oleh dinas kesehatan kita yang apa menyiapkan di sekolah-sekolah kemudian juga bersama Polres ya bersama Kodim ya apa yang terkait semua unsur dan tentu saja camat lurah dan lain sebagainya vaksinasi ini bang ini tidak dipaksakan tidak dipaksakan tidak dipaksakan tetapi manfaatnya kan ini luar biasa buat anak-anak kita memang ya saat ini yang divaksin atau tidak divaksin itu boleh jadi jangan khawatir ya saat ini tetapi ke depan kita tidak tahu ya bang ya kebijakan pemerintah pusat seperti apa seperti halnya juga pada saat ternyata ada ketentuan ketika kita mau memasuki mall harus divaksin saat itu akhirnya emak-emak ibu-ibu beramai-ramai nah kalau ke depan misalkan ada ketentuan itu ya kita tidak tahu tetapi pada saat ini semua anak bisa sekolah divaksin atau tidak divaksin tetapi tentu saja yang namanya vaksin adalah nyareat bang artinya upaya kita agar anak-anak kita tetap sehat sekalipun misalkan ada penularan terhadap anak kita tapi seminimal mungkin dampaknya oke bu Haji bu Haji identik itu dekat sama media aku mau tanya kacamata ibu pemandangan ibu soal profesi wartawan seperti apa bu Haji profesi wartawan itu luar biasa selama ini saya cukup dekat dengan teman-teman media dan selama ini juga kami bekerja sama bang baik itu media elektronik media surat kabar termasuk media online gitu kan manfaatnya sangat banyak kita bekerja sama tentu saja simbiosis mutualisme saling mengunturkan gitu ketika ada program-program di kami di dinas di OPD-OPD barangkali ya itu bisa dibantu oleh teman-teman media program ini cukup bagus disosialisasikan ke masyarakat begitu pun media kami tentu saja akan membantu teman-teman media artinya media ini kan kalau sering mendapatkan berita informasi yang positif gitu itu juga akan dikenal oleh masyarakat sebagai apa pusat informasi dan saya sendiri terutama pribadi sangat dekat dengan teman-teman media ini karena memang bagi saya media ini penting sekali ya terutama untuk menyebarluaskan atau mempublis informasi informasi itu loh bang oke bu Haji sekalian ini bu untuk jawaban teman-teman media jadi ada surat instruksi dinding ini bu boleh gak ibu jelaskan ke sahabat juga STP betul ya terkait instruksi kepala dinas pendidikan ini sebetulnya sudah beberapa kali ya disampaikan tadipun di acara RAT apa Koperasi Guru Cilegon saya menyampaikan kemudian juga selain surat pemberitahuan kita juga sudah bertemu muka dengan para kepala sekolah SD maupun SMP tentang perihal instruksi ini dimana instruksi ini kan diedarkan pada tanggal 10 Januari kalau tidak salah ya dan itu isinya kurang lebih melarang guru kepala sekolah atau warga sekolah untuk menjual LKS seragam buku kemudian juga melarang komite sekolah untuk yuran perpisahan dan sebagainya sebetulnya ini hal yang sudah biasa ya artinya aturan ini kita ada ada regulasinya yaitu peraturan pemerintah dan permendikbud tentunya dia tidak semata-mata memberikan instruksi tetapi tentu saja di level apa bawah ya sekolah-sekolah ini ada hal-hal yang memang pada saat saya memberikan instruksi ternyata sudah ada juga sekolah-sekolah yang sudah memberikan LKS misalnya ke orang tua sudah terlanjur sebelum keluar surat kalau kami namanya pembinaan kalau misalkan itu ada tentu saja akan kami tindak lanjuti misalkan ada informasi nih sekolah A ternyata masih menjual LKS kami akan cek ke lapangan kemudian yang kedua adalah memberikan teguran lisan yang ketiganya kalau itu masih aja nakal dan lain sebagainya tentu saja akan kami komunikasikan kemudian sanksinya seperti apa ke sekolah sekalipun memang saat ini belum terfikirkan ya karena kami intinya nanti di pembelajaran atau penerimaan murid baru di tahun 2022 ini inilah yang biasanya sekolah-sekolah itu menerima murid baru dengan banyak syarat ya salah satunya harus membeli buku membeli seragam kami ingin ini artinya ada perubahan seragam kan bisa dibeli di toko seragam kecuali bang itu yang namanya seragam olahraga misalkan SMP 15 gak mungkin kan ada seragam olahraga SMP 15 di toko seragam iya kemudian batik yang menjadi khas sekolah ciri khas sekolah itu bisa di sekolah melalui kooperasi misalnya nah yang lain-lainnya tentu saja ini bisa di pakai buku di toko buku lah gitu seragam di toko seragam gitu dan ini tentu saja apabila sekolah-sekolah atau misalkan ada kooperasi di lingkungan pendidikan ya ada kooperasi guru ciligon salah satu contohnya kalau memang bisa kalau memang dibolehkan secara aturan itu bisa saja misalkan menyediakan seragam sekolah kemudian buku-buku pelajaran artinya kesepakatan antara komite sama biar sekolah tetapi bukan sekolahnya yang menjual bukan gurunya itu lah bang ini kan jadi blunder bu kadang-kadang kan wali murid sekolah padahal bukan ya kan gitu koperasinya jadi ingin meluruskan juga nih gitu dan mudah-mudahan instruksi ini bisa dipatuhi sehingga tidak ada lagi keresahan-keresahan masyarakat oke sahabat lugas TV instruksi dikeluarkan tanggal 10 Januari ada beberapa sekolah yang sudah terlanjur kira-kira itu yang bisa saya tangkap dan surat instruksi ini mungkin akan berlaku di tahun ajaran 22 23 bu ya proses dulu bang proses proses bertahap itu proses luar biasa sahabat lugas TV bu mungkin closing statement bu closing statementnya sesuai dengan visi misi ya pemerintah kota Cilegot RPJMD 2021-2026 yaitu memwujudkan Cilegon baru modern dan bermatabat dimana Dinas Pendidikan ada di misi kedua bang meningkatkan kualitas pendidikan yang mewujudkan kualitas pendidikan artinya yang lebih meningkat lagi lebih profesional lagi tentu saja kami berharap ya semua masyarakat peduli tentang pendidikan dan kami juga ya ingin pendidikan ini bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah saja tetapi pendidikan ini menjadi tanggung jawab bersama orang tua kami Dinas Pendidikan juga stakeholder yang lainnya jadi mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas khususnya menghasilkan generasi penerus cita-cita yang lebih kreatif yang bermanfaat bagi sesama kedepannya anak-anak kita kemudian juga kita ingin adanya peningkatan kompetlah baik dari mulai TK SD, SMP maupun di jenjang lainnya di PNF itu barangkali Bang ayo mari bersama-sama membangun Cilegon agar Cilegon bisa menjadi kota yang lebih baik bermartabat bermartabat poten iya kemudian seperti tadi ingin menghasilkan anak-anak yang cerdas cinta Cilegon Cilegon cerdas oh luar biasa saya serahkan kepada Pak Blankon untuk memberikan inti sari bincang-bincang kita seorang hari ini sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di sore ini disini Pak Blankon hanya menangkap berapa benang merah Kedindik Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Sekota Cilegon faktanya seorang wanita mampukah beliau bukankah seorang bayi pertama kali belajar berbicara kepada seorang ibunya yang juga seorang wanita maju dan sukseslah serikan diku sampai jumpa di season yang akan datang selamat menikmati